Kita ke informasi yang pertama, untuk mengatasi masalah gizi buruk terhadap ibu hamil dan anak-anak balita, pemerintah Desa Seasatu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa melakukan pemeriksaan kesehatan dan sosialisasi stunting di Posyandu. Lalu kegiatan tersebut diharapkan warga Seasatu terhindar dari stunting atau pertubuhan badan yang tidak sesuai. Posyandu di Balai Desa Seasatu didatangi puluhan ibu-ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak balita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, imunisasi, serta pemberian makanan tambahan. Seperti di tempat lain, kegiatan Posyandu telah rutin dilakukan di Desa Seasatu. Namun mulai tahun ini pemerintah desa lebih fokus pada asupan gizi terhadap ibu dan balita untuk mencegah terjadinya stunting atau pertumbuhan badan yang tidak sesuai pada anak-anak balita mulai yang masih di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Penyebab stunting itu karena pola asus yang kurang benar, asupan gizi ibu hamil dari sebelum hamil, selama masa kehamilan, sampai bayi itu dilahirkan. Kemudian bisa disebabkan karena akses layanan kesehatan yang kurang memadai, juga disebabkan oleh akses gizi selama hamil, atau juga sanitasi dan air berat. Kemudian apakah stunting itu disebabkan oleh virus, itu bukan. Melihat pentingnya pertumbuhan balita dan kesehatan ibu hamil dan menyusui, pemerintah Desa Seasatu menganggarkan dana di tahun 2020 untuk pencegahan terjadinya stunting. Dan kami saat ini sementara akan menganggarkan program yaitu stunting di tahun 2020 dengan pemberian-pemberian makanan tambahan bagi anak yang kurang gizi. Sebagai langkah pencegahan, kepada ibu-ibu yang hadir di posyandu juga diberikan pemahaman bagaimana cara memberikan asupan makanan bergizi, serta mengajak masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Minasa, Stephen Potabuga melaporkan.